Halo assalamualaikum wr. wb selamat datang di spot area channel oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengirim folder lewat email nah, gimana sih caranya sebelum kita lanjut bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputar tutorial menarik lainnya tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekan untuk mengirim folder lewat email teman-teman tidak bisa melampirkannya secara langsung jadi contohnya seperti ini ketika kita ingin melampirkan sebuah folder maka folder tersebut tidak bisa langsung di klik jadi pada saat kita klik dia akan terbuka seperti ini artinya kita tidak bisa melampirkan folder secara langsung sehingga teman-teman perlu untuk mengarsipkan folder tersebut dalam format zip ataupun RAR gimana caranya pertama teman-teman harus memiliki aplikasi yang bisa mengarsipkan sebuah folder salah satunya adalah Sarsiver jadi silahkan teman-teman buka playstore dan download aplikasinya terlebih dahulu jadi namanya adalah Sarsiver seperti ini ya teman-teman dan inilah aplikasinya silahkan teman-teman install terlebih dahulu kalau misalnya sudah di install silahkan buka aplikasinya nah ini adalah folder yang ada di memori internal hp android kita kemudian kalau misalnya mau melampirkan folder di email teman-teman ubah atau arsipkan terlebih dahulu foldernya misalnya saya akan mengirimkan folder daftar kuliah lewat email maka silahkan klik dan tahan folder yang daftar kuliah ini lalu pilih compress ke zip atau yang paling atas nah dengan demikian maka folder daftar kuliah ini akan diarsipkan ke format zip teman-teman dan ini adalah hasilnya ya di bagian paling bawah nah sekarang kita barulah bisa untuk mengirimkan folder lewat email jadi kita coba tes saya akan melampirkan foldernya klik lampirkan file lalu klik baris 3 di pojok kiri atas kemudian kita pilih dari memori internal nah kemudian silahkan scroll dan inilah folder daftar kuliah tadi yang sudah diarsipkan ke format zip jadi tinggal klik saja maka secara otomatis folder daftar kuliah dalam format zip ini akan dilampirkan kemudian teman-teman tinggal kirim saja emailnya nah dengan demikian kita sudah berhasil mengirimkan folder lewat email tapi foldernya dalam format zip oke teman-teman kira-kira seperti itu ya cara untuk mengirimkan folder lewat email jadi sekali lagi silahkan teman-teman arsipkan terlebih dahulu foldernya ke format zip maupun format rar barulah kita bisa melampirkan folder tersebut di emailnya oke semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh